Setelah update, malah makin susah headshot Susah banget, aimnya kok ngelenceng banget Sensibilitas udah benar Tapi kok nggak bisa headshot Ataupun nggak bisa aim on point Nah disini kita bakalan bahas cara agar aim on point dan aim headshot Setelah update ini ya cuy Pastinya banyak banget perubahan buat yang namanya setelah update ini ya cuy Pastinya buat kalian semua yang belum punya item ini Langsung aja buat paket lengkapnya ya Komentar ID kalian Jangan lupa ditembusin 1000 like-nya ya guys Nah pastinya ketika kalian ingin aim on point Pastikan ya guys kalian itu Jangan asal menekan tombol tembak kalian ya cuy Karena itu akan mengakibatkan aim kalian bakalan miss ya Gimana sih bang caranya? Nah disini ketika awalan kalian itu tembaknya miss Kalian jangan teruskan tembak lagi Ataupun kalian lepasin tombol tembak Nah biarin si tombol tembak itu ke reset Baru kalian tarik ke atas ya guys Nah pastikan kalian itu menariknya secara perlahan Kalau misalkan musuhnya agak jauh Atau misalkan musuhnya itu gak headshot-headshot Udah diperlahanin agak dikencengin dikit ya cuy Nah pastinya sesuai tempo Jadi awalan itu santui Akhiran baru ditarik ke atasnya agak lumayan cepat ya guys Istilahnya kayak alur ya guys ya Ya kayak nada Jadi kayak misalkan dari bawah ke atas langsung agak tarikin gitu ya cuy ya Nah disini kita pakai headshot Pakai M60 Eh 60M Rambo ya cuy Sama kalian jongkok Terus kalian seret ke atas pastinya ya cuy Nah sesuaikan hati-hati Kalau misalkan mau jongkok itu terkena headshot ya Nah kalau misalkan agak cepat gluolnya itu lebih bagus ya Nah disini kita pakai yang namanya AN94 ya cuy Jadi berbagai senjata kita pakai ya cuy Nah Kalau kalian ingin headshot Itu awalan nembak kalian dari bawah Terus ke atas Tergantung posisi musuh Jika posisi musuh di kanan Kalian ke kanan Kalau ke kiri Tinggal ke kiriin ya Nah fungsi apa bang Tombol tembaknya ke bawahin dulu Agar ditarik ke atasnya Itu lebih gampang Dan juga bisa Ada Lebih luas ke atasnya cuy Nah apabila sulit Musuhnya di jarak yang cukup dekat Kalian jaga jarak ya cuy Karena Ketika di jarak dekat Itu bener-bener sulit banget buat di headshotin Kecuali dikejutin ya Itu pun kalau pakai shotgun 2 Ataupun shotgun yang lainnya ya cuy Nah disini Ketika kalian itu Musuhnya di samping kanan Nah Bisa kalian lihat Tombol tembaku Itu berada di bawah Terus ke samping kananin Kenapa? Karena Si musuhnya di kanan Kalau musuhnya di kiri Ya kalian tinggal Ke bawah Ke samping kiriin Jadi kayak melengkung gitu guys Ya Bentukannya kayak bulat Setengah bulat lah ya Nah Kalau kalian berada aimnya di bawah Kaki musuh Atau di bawah musuh guys Kalian cukup Menseret ke atasin aja Jadi jangan di Letter U ya Ada kalanya kalian Harus Letter Bukan letter U ya Apa ya Istilah setengah lingkaran Ada kalanya kalian bisa Cuman tarik ke atas aja Itu tergantung Dari posisi Awalan kalian menembak Nah Kalau pakai scope Pastinya Mengikuti alur dari si musuh Larinya Kadang agak sulit Kadang juga gampang Tergantung posisi kalian Ketika di high ground Kayak gini Emang cukup Lumayan mudah guys Karena Ya bisa dibilang Presentasi headshotnya Lebih tinggi Dibanding Kalian di Low ground Atau di bawah ya guys Nah Juga ya guys Kalau kalian itu Memaksakan headshot Di posisi yang Musuhnya itu sulit Ditembak Ya kalian jangan ya guys Lebih baik aim kuning Tapi ya guys Bukan berarti Ya aim kuning aja Kalau misalkan bisa aim headshot Aim headshot Tapi kalau bener-bener sulit Posisinya kayak gini Musuhnya di high ground Kita jangan maksain Buat adu aim ya Sebenarnya itu Risk kan sekali Karena musuh itu Diuntungkan Secara posisi Jadi kalau Posisinya di atas 60% kalian menang 40% kalian juga Bisa menang ya guys Jadi 60 Ke musuh 40 ke kalian Tapi kalau udah Sama rata kayak gini 50-50 ya guys Tergantung Skill kalian ya cuy Jadi posisi juga Berpengaruh buat Headshot ya cuy Bukan berarti Gak berpengaruh Nah yang selanjutnya Disini ada M14 ya M14 ini Mungkin senjata Yang bener-bener Ngeri banget Thetopire nya Pastinya ya guys Disini kita Udah ditarik ke atas Tapi sulit Nah Bener-bener ya guys Harus di reset Tapi Musuhnya ini udah Ngedebag lebih besar Jadi Lebih baik aimnya Kuning aja ya guys Karena kalau di reset Tadi Kita langsung kalah guys Karena aimnya udah Ngeri banget Nah disini Ketika kalian itu Adu aim Musuh yang di high ground Kalian bisa yang namanya Buat arahin ke Arah bawahnya ya guys Jadi biar gampang Buat headshotnya Nah ada kalahnya Di jarak yang cukup dekat Itu tidak Memerlukan headshot ya guys Apabila kalian Bukan player-player pengshot Jangan dipaksain ya Karena Itu akan mengakibatkan Kalian ke lobby ya cuy Karena jarak dekat Kalau kalian miss Satu peluru Ataupun Kalah start Atau kalah Tembakan di awal Itu agak sulit ya cuy Nah kita bahas Yang selanjutnya Disini Kita pakai Scar Pasti scar lebih gampang guys Ke bawah Ke samping kanan Tuh Aimnya lebih merah Karena akurasi dari scar Ya pastinya Lebih tinggi Dibanding semuanya ya Dari senjata ya cuy Jadi menurutku Kalau kalian ingin Lebih gampang headshot Pakai scar lah ya Nah disini Musuhnya Di jarak yang cukup dekat Tidak bisa dong Buat kita pasain headshot Apalagi musuhnya Cukup lumayan Sulit ditembak Dan disini juga ya guys ya Udah 2 kali hit 6 peluru Dari trogon Belum mati Kita langsung aja Buat Jaga jarak lagi guys Nah ada lagi musuh Di samping kiri Kita langsung gocek Terlebih dahulu Karena peluru kita Itu mau habis Kita reload dulu Baru disitu Kita tembak lagi ya guys Pastikan reload Tidak di depan Musuh Apabila musuh itu Lagi menembak ya Kecuali musuhnya Lagi reload Kalian reload balik Bisa juga Tapi agak riskan Atau agak berbahaya ya cuy Ketika reload Di depan musuh ya cuy Nah pastinya Buat kalian semua Yang mau jago Langsung aja Buat cek pin komen Di atas ya bro Join membership Agus Iregar Agar kalian makin jago Makin keceh Dan juga bisa di invite Ketika live streaming ya cuy Nah disini Pastinya Ketika musuh itu Sulit banget Buat ditembak guys Ada kalanya Kita juga Memerlukan otak Bukan otot Bukan Yang namanya Headshot Ada kalanya Kita pake trogon Terus Bisa langsung Menghancurkan Lewat sini saja ya guys Gak perlu majuin Karena riskan sekali Kalau maju Kalian bisa di Headshot Atau ditembakin Oleh musuh Karena di pinggir jendela Kayak gitu Posisi musuh Diuntungkan sekali ya guys Jadi posisi Itu berpengaruh Buat Yang namanya Awalan menembak ya Jadi ada Tiga tipe Buat headshot Ada yang ditarik ke bawah Ada yang diseret Ada juga Di drag Dan pastinya Ya tadi Yang saya contohin semua ya guys Ya masih banyak sih Trick-trik headshot Tapi itu yang dasar Yang gampang Yang bisa kalian tiru ya guys Ada yang jongkok shoot Ada juga yang Jongkok Skop Tembak Banyak banget guys ya Kalau misalkan Trick itu Menurutku Banyak banget Dipake prop player Karena gak terlalu ribet Dan juga musuhnya Ya Apa ya Tergantung musuh guys Kalau musuhnya diem Ya memang Jongkok Skop Jongkok Skop Apa ya guys Pokoknya itu Ya bisa sih Cuman ya Musuhnya kan jago-jago ya cuy Oke Segitu aja Buat tips dan trik kali ini Menurut kalian gimana Kalian bisa Bisa ditulis Kolom komentarnya Langsung aja Buat bahas Apa lagi ya cuy Oke Saya Agus Regar Cabut dulu